Pemirsa pesan singkat atau SMS yang dikirimkan hari Tandu Sudibio kepada Jaksa Yuto tidak bisa ditafsirkan sebagai ancam. Dari segi bahasa yang ditulis HT sama sekali tidak mengandung unsur ancaman. SMS hari Tandu Sudibio kepada Jaksa Yuto sama sekali bukan ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektro ITE. Para pakar hukum yang menegaskan status tersangka HT sangat kentara bermuat politis sebab terdiri sosok memimpin parpol yang makin populer di mata publik. Jadi intinya saya membaca SMS ini tidak ada unur ancaman sebagaimana yang diatur dalam Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak ada, ini adalah idealnya, cita-citanya soal politisi kelak kalau dia menjadi pemimpin republik ini. Kenapa? Salahnya apa? Saya tidak menemukan bahwa SMS itu ada ancaman termasuk tidak melanggar pidana lah misalnya. Karena ada bahasa yang santun, yang sopan, menggunakan istilah panggilan mas, kemudian juga ada hanya sekedar untuk membuktikan kan siapa yang profesional, siapa yang tidak profesional, siapa yang ini. Jadi secara bahasa itu saya katakan bahwa itu memang tidak melakukan tindak pidana atau tidak melanggar hukum secara itu. Bahas ditulis HT juga dinilai cukup santun. Dalam kalimatnya juga tidak terdapat unsur ancaman. Melanikan kesatuan kalimat ini merupakan ajakan pos. Tim Diputar MNC Media menaporkan.